Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menepis isu mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menyatakan isu mundur sudah lewat, mengingat hanya satu hari tersisa menjelang pencoblosan Pilpres pada 14 Februari 2024. Basuki memastikan selama ini ia bekerja terus sebagai Menteri PUPR di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Basuki mengaku diperintahkan untuk berada di Kabinet hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, Kabinet saat ini tetap solid. Sementara soal komunikasinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia mengaku belum bertemu setelah hari ulang tahun Megawati. Sebelumnya kabar Basuki Hadi Mulyono dan beberapa menteri mundur. Dari Kabinet diungkap ekonom senior dari Indef, Faisal Basri. Total disebut ada 15 menteri yang kemungkinan mundur, yang merupakan teknokrat atau non-partai, serta yang berasal dari partai oposisi. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana merespon soal seruan agar menteri-menteri di Kabinet Indonesia maju yang dipimpin Presiden Jokowi mundur. Menurut Ari, saat ini seluruh menteri tetap kompak dan solid membantu Presiden. Ari menyebut ada sejumlah pihak yang memang sengaja melontarkan isu tersebut ke publik. Terima kasih telah menonton!